Pria ini bernama Choi Yi Ji Sekarang ini ia tegak menuju ke sebuah perusahaan Berdama Taikang untuk melakukan interview kerja Dan ini adalah pacar doi namanya Jisoo Yang selalu mendukungnya Choi sebenarnya agak kurang pede Karena dia belum lulus kuliah Namun Jisoo pacarnya terus menyemangatinya Dan Jisoo meminta agar Choi optimis Karena kalau rezeki pasti gak akan kemana Dalam perjalanan Choi tak sengaja ditabrak Seseorang yang nampak seperti orang dikejar-kejar Sayangnya orang itu tak sengaja ketabrak mobil Mentalnya langsung ke arah si Choi Lantas orang itu berusaha ingin minta tolong Namun naasnya malaikat geburu mencabut nyawanya duluan Hingga ketika interview dimulai Dan si Choi nampak tak fokus karena ada peristiwa tadi Sayangnya karena kurang fokus itu Choi gugur dalam interview Dan selanjutnya untuk bisa membayar kuliah Serta menutupi kebutuhan hidupnya Choi bekerja serabutan Sampai akhirnya tak terasa waktu berjalan 7 tahun Choi berhasil kembali untuk interview di perusahaan Taikang Kali ini Choi berusaha fokus untuk menghadapi semua pertanyaan Selesai interview dengan hati yang cukup lega Tiba-tiba ada kabar buruk yang menimpas si Choi Yaitu uang yang ia tabung di pasar saham diam-diam dibawa kabur Padahal lihatnya uang itu akan ia gunakan untuk menikahi Jisoo Si Choi jelas emosi bukan main namun sayang emosinya yang sampai nangis-nangis itu tak berbuah apa-apa Karena orang yang membawa kabur uangnya sudah pergi entah kemana Niat hati laporan polisi supaya ada pertolongan Sayangnya polisi tak bisa menindak lebih jauh sebab tidak ada bukti Dan itu jelas membuat si Choi makin stres sendiri dibuatnya Sampai akhirnya karena terlalu pusing Choi pergi menemui Jisoo niatnya untuk menjelaskan semuanya Eh tapi sayangnya si Choi malah melihat Jisoo habis jalan sama pria lain Dan karena udah sangking frustasinya Si Choi langsung main putusin Jisoo aja Tanpa mau mendengarkan sedikit penjelasan dari Jisoo Tak berhenti sampai disitu Penderitaan si Choi bertambah ketika ia diusir paksa dari kos-kosanya Karena ia telat membayar uang bulanan yang udah nunggak selama dua bulan Interview kedua kalinya di Taikang juga gagal Dan itu semakin membuat si Choi kalang kabut tak karuan Sampai kehilangan arah Sampai akhirnya nekat mengakhiri hidup dengan cara terjun bebas dari atas gedung Entah apa yang terjadi selanjutnya Choi tiba-tiba terbangun lagi tapi dengan tubuh orang lain Tepatnya ini merupakan tubuh dari pemilik perusahaan Taikang Dan si Choi miranya dia ini sekarang sudah ada di surga Nah ini adalah wanita yang diutus dari neraka Diberi tugas memberi hukuman ke si Choi karena menyianyikan hidupnya Lantas setelah itu si Choi dibawa ke sebuah tempat penuh penderitaan Untuk diperlihatkan kematian bukanlah jalan untuk memecahkan masalah Intinya inilah bentuk dari neraka yang akan si Choi tinggali Jika dalam melewati hukuman yang diberikan nanti Choi tak bisa menyelesaikan semuanya Nah untuk hukumannya sendiri Choi harus bisa selamat dari reinkarnasi ketubuh manusia lain Dan Choi dicatah sebanyak 12 tubuh manusia Tapi semua manusia-manusia itu hidupnya tak akan lama lagi Seakan waktu berjalan dengan sangat cepat Kematian itu sekarang harus Choi lewati karena pesawat mengalami turbulensi Choi berusaha berlindung dengan cara menggunakan pelampung Namun Pramugari malah menyarankan agar Choi tenang Sebab pesawat tak akan jatuh karena hanya menabrak awan biasa Yang tak berpengaruh ke mesin pesawat Ucapan Pramugari itu rupanya benar Pesawat kembali normal setelah melewati awan itu Dan itu cukup membuat Choi tenang Karena selain dirinya selamat Sekarang dia sudah menjadi orang kaya secara otomatis tanpa perlu susah payah bekerja Lalu datang sebuah kristal yang itu merupakan tanda agar Choi tahu siapa pemilik tubuh ini Namun tak lama dari itu maut yang sesungguhnya akhirnya terjadi juga Baling-baling dari mesin pesawatnya kemasukan burung Dan pesawat pun langsung terbakar saat itu juga Yang membuat Choi dengan tubuh barunya itu Langsung tewas detik itu juga Setelah terbangun dari kematian pertamanya Choi akan dibawa ke depan pintu gerbang neraka Karena si wanita sudah menunggunya disana Dengan sudah menyiapkan sebelas peluru tersisa untuknya Sebelas peluru ini nantinya akan ditembak ke kepala si Choi Dan setiap satu tembakan tersebut Merupakan satu kehidupan baru Dan seperti biasa Choi harus bisa terhindar dari kematian Jika ingin hukumannya selesai Choi diperlihatkan kembali tentang Bagaimana mengerikannya neraka Yang akhirnya malah membuat Choi menyesal Pernah melakukan bunuh diri Karena ternyata kematian itu justru lebih berat Dari hanya hidup sementara yang ada di dunia Nah sekarang satu peluru ditembakkan ke kepalanya lagi Dan Choi kali ini masuk ke tubuh seorang atlet gila Yang tengah melakukan challenge mematikan Yaitu terjun dari atas langit tanpa parasut Dan gilanya acara ini sekarang disiarkan langsung di televisi Ketakutan jelas terlihat ketika Choi masuk ke dalam tubuh yang baru ini Karena belum juga siap Dia sudah dihadapkan dengan situasi sulit seperti ini Saat itu kristal penglihatan datang menghampirinya Dan rupanya pemuda ini memang kerap melakukan olahraga ekstrim Karena ada pihak sponsor yang berani membayar besar Dan ingatan doi ini seketika membuat Choi langsung mempunyai keberanian Untuk meneruskannya Choi dengan BD mulai melepaskan diri dari tim kameramen Dan mulai ambil ancang-ancanglah dia Dengan kepercayaan diri penuh bahwa dia akan berhasil Namun sayangnya takdir berkata lain Karena Choi tak fokus yang membuatnya gagal masuk ke dalam jaring Hingga tewaslah si atlet itu Dan Choi kembali ke gerbang pintu neraka Dan akan ditembak lagi Untuk masuk ke tubuh yang baru lagi Singkat waktu Terbangunlah Choi di sebuah sekolah SMA Dan ternyata sekarang ini Choi berada di sebuah tubuh Seorang bocah cunun Yang kerap mendapat kulian dari teman satu kelasnya Yaitu Danggu Bocah ini sebenarnya enggan bersekolah karena situasi ini Namun karena sang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga Dalam mencari uang Akhirnya membuat dia terpaksa terus bersekolah Walaupun dalam keadaan tertekan Karena udah sangking traumanya Bocah ini berniat bundir Dengan meninggalkan surat untuk ibunya Dan tapi hal itu malah membuat Choi pribadi lega Karena bocah ini kemungkinan untuk tewas itu kecil Sebab kalau Choi gak meneruskan niat bocah ini untuk bundir Berarti Choi tidak akan mati lagi Saat itu tak lama Danggu datang untuk kembali membuli Tapi Choi berusaha melawan dan itu membuat satu kelas heboh Sebab sebelumnya bocah ini tak pernah berani melawan Sampai puncaknya karena kegaduhan itu terus berlangsung Memicu kedatangan pengikut lain Danggu yang paling kuat bernama Tiger Dan si Choi dihajar habis-habisan Lalu endingnya dibawa ke tempat sepi untuk kembali disiksa Disini Tiger sebenarnya meminta agar Danggu berhenti menyiksa Karena takutnya bocah ini tewas Tapi bukannya nurut Danggu malah memukul Tiger Lalu datanglah seorang gadis yang meminta Danggu berhenti Nah karena itu gadis yang ia suka Barulah Danggu berhenti menyiksa Di hari berikutnya Choi mulai mencari cara untuk bisa melawan Danggu Yaitu dengan memujuk Tiger agar mau bersukutu dengannya Tiger juga sebenarnya lelah dengan perlakuan Danggu yang seenak jidat Padahal menurutnya Danggu itu cupu dan ia bisa saja menghajarnya sampai mati bahkan jika dia mau Akan tetapi yang menjadi masalah adalah orang di belakang Danggu yang merupakan preman sekolah rombongan kakak kelas Dan tapi Choi berjanji akan mengurus itu semua Asalkan Tiger juga janji tak akan membantu Danggu lagi saat nanti dirinya mengganggu Danggu Ya Tiger pun menurutinya Choi berhasil mempermalukan Danggu di hadapan orang banyak Saat itu Danggu langsung melaporkan perlakuan Choi terhadap kakak kelasnya Tapi ketika kakak kelas melihat lawan Danggu Yang ada kakak kelas malah emosi ke Danggu Karena kakak kelas sama saja direndahkan Suruh melawan orang yang tak berdaya Yang harusnya bisa Danggu urus sendiri Karena dirasa sudah aman berhasil menyingkirkan orang yang selama ini menjadi satu-satunya ancaman Choi mulai beradaptasi dengan tubuh barunya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya Choi berjalan ke rumah setelah menyelesaikan olahraganya Tapi saat itu Choi dikejutkan oleh kemunculan Danggu yang spontan menghantamnya Dan Danggu yang dalam keadaan mabuk bercampur emosi berat ini Saat itu langsung membunuhnya tanpa ampun Choi pada akhirnya kembali lagi ke pintu gerbang neraka Kali ini jatah dia tinggal sembilan tubuh lagi Dan Choi meminta agar segera ditembak Sebab ia berniat membalaskan dendam ke Danggu Karena sudah main curang berani membunuh tubuh sebelumnya Niat si Choi untuk balas dendam nampaknya akan sangat sulit Karena dia saat ini masuk ke tubuh seseorang pembunuh bayaran profesional Namun memiliki masalah dengan kliennya Sebab Doi telah membawa kabur uang 10 miliar Serta membawa gadis bosnya sendiri Yang akhirnya membuat Choi dalam masalah Dan akan dieksekusi sebentar lagi Nah namun disini kecerdikan jadi perlihatkan Ketika ia berhasil berbohong Lalu melayangkan serangan dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki tubuh pembunuh bayaran ini Dan dengan ini aksi pertarungan serta kejar-kejaran pun Tak dapat terhindarkan lagi Merasa ada peluang untuk bisa menjadi kaya raya Choi bergegas menuju dimana uang tersebut disimpan Dengan dikejarnya ia oleh anak buah si bos Serta beberapa oknum polisi juga Yang tergiur upah Sainbara Jika berhasil menangkap dirinya Choi cukup dibuat kesulitan Karena banyak sekali orang yang mengejarnya Namun dengan kemampuannya Choi masih bisa lolos Bahkan banyak berhasil Menyinggirkan beberapa orang yang mengejarnya Hingga ketika ia berhasil lolos Meskipun harus melalui sebuah mal Dengan menaiki lift Ketika Choi sedikit lagi sampai di tempat uangnya Si wanita yang ia ambil dari bosnya juga mengkhianatinya Dan tewaslah si Choi kembali Masalah uangnya berhasil diambil atau tidak Choi akan ketahui setelah dia hidup kembali Setelah ditembak dan terbangun dengan tubuh baru Yang merupakan seorang tahanan Uangnya ternyata masih selamat Sebab rupanya Choi tidak benar-benar Ngasih tahu lokasi uang 10 miliar ke wanita tadi Dan kali ini ia berniat untuk mengambilnya Uangnya akan ia gunakan untuk cari tempat nyaman Untuk bertahan hidup Tak jauh berbeda dengan tubuh sebelumnya Tubuhnya kali ini juga merupakan tubuh kuat Karena seorang pertarung Dan alasan itulah yang membuat pemuda ini Sampai ke sel isolasi Karena dia sering sekali brutal Buktinya sampai satu teman penjaranya pun Tunduk semua kepadanya Choi cukup senang karena rupanya dia 4 hari lagi dibebaskan Namun kata teman dekatnya yang ini Ada seorang psikopat yang dipindahkan ke sel ini Yang konon mengincarnya entah apa alasannya Dan inilah wajah psikopat yang dimaksud Ya dia adalah Danggu Dan karena udah tahu Danggu aslinya Jopu Choi langsung berontak Hingga semua orang di sel ini Akhirnya tahu siapa Danggu yang sebenarnya Sebelum Choi kembali menghajar Danggu Kita diperlihatkan gila sebalik tentang jati diri tubuh ini Yang ternyata masih remaja Dan punya hobi sebagai pertarung MMA Namun kandas karena ibunya kelilit hutang Yang membuatnya menerima tawaran Untuk menabrak orang hingga membuatnya masuk penjara Yang pemuda ini ketahui Sebenarnya harusnya dia hanya di penjara selama 2 bulan saja Tapi karena korbannya pewas Dia malah di penjara 2 tahun Tanpa adanya pertanggung jawaban sama sekali Dari pihak orang yang menyuruhnya Yaitu para oknum yang merupakan seorang mafia Karena kesal di jebak Pemuda ini mengancam akan membongkar semuanya Setelah dia keluar dari penjara Dan ini akan menjadi ancaman untuk si Choi setelah keluar nanti Sebab orang yang mengancam ini Merupakan rombongan mafia yang paling kejam Nah sebelum mencari cara untuk bisa lolos dari serangan mafia nanti Choi lebih dulu akan membalaskan dendamnya Yaitu membuat Danggu menerita Sampai kondisi berbalik semua Untuk ikut-ikutan membulinya Tapi dibalik keperkasaannya itu Ada hal lain yang tak diduga-duga oleh Choi akan terjadi Dimana ketika Choi dan yang lain Tengah melakukan aktivitas bekerja Tiba-tiba ada satu nabi yang menyerangnya Tapi untungnya Choi berhasil sigap Hingga yang ada malah mengenai nabi itu sendiri Usut punya usut Choi saat ini dijadikan sain bara oleh mafia Yang dulu pernah mengancamnya Bahkan semua nabi sekarang ingin menyerangnya Teman dekatnya pun memilih kakur meninggalkannya Dan dengan basic seorang pertarung MMA Choi masih sanggup mengalahkan mereka semua Yang bahkan membuat teman dekatnya sendiri pun Terkagum-kagum sendiri melihatnya Singkat waktu Choi akhirnya dibebaskan dengan beberapa nabi lain Serta satu teman dekatnya juga Dan si Choi dijemput mafia yang waktu itu Karena mafia ingin membayar uang tutup mulut kepadanya Choi disini dengan tegas menolak uang itu Choi tetap akan merahasiakannya Serta melupakan semuanya Sebab sekarang ini dia ingin mengambil uang 10 miliarnya Dan di luar dugaan Choi berhasil juga menemukannya Tanpa adanya kesulitan Choi selanjutnya menyimpan Sebagian besar uang itu di loker stasiun Dan sebagian kecil lainnya Niatnya hendak ia serahkan ke ibu si pemuda ini Agar ibu si pemuda ini Bisa membayar semua hutangnya Akan tetapi ketika si Choi dalam perjalanan kesana Tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya Dan ternyata orang itu adalah Belapaknya si wanita yang pernah ia tabrak dulu Dan disini Si Choi berusaha memberikan penjelasan Bahwa dia hanya disuruh Tapi yang terjadi selanjutnya Tersisa tujuh lagi nyawa yang Choi miliki Ambisinya saat ini masih sama Yaitu ingin mengambil uang itu kembali Karena 4 hari lagi Broker akan dibuka petugas Dan jika barang yang tidak diambil Akan disita oleh pihak stasiun Niat hati senang karena langsung ditembak Choi harus menerima fakta Karena dia terlahir kali ini sebagai seorang bayi Dan Choi hanya bisa menangis Sebab dia begitu kesal Karena berpotensi akan kehilangan semua uangnya Mirisnya kedua orang tua bayi ini Ternyata tak menerima kehadiran bayi itu sendiri Bayi itu kerap disiksa Padahal itu bayi kandung mereka sendiri Dan alasan kenapa bayi mungil itu Sampai disiksa pun juga tidak masuk akal Intinya sampai ketika ada pihak kepolisian ke rumah Untuk memeriksa dugaan penganiayaan terhadap seorang bayi Ketika pemeriksaan tersebut selesai Tanpa adanya bukti konkret Kedua orang tuanya yang kesal Langsung membunuhnya Dan setelah kembali ke pintu neraka Choi langsung meminta agar si wanita Segera menembaknya saat itu juga Selesai mengambil uang simpanannya Bola kristal selanjutnya tiba Dan ternyata tubuh barunya kali ini Merupakan seorang model terkenal Yang cukup kaya raya dan sangat tampan Choi kali ini cukup gembira dengan tubuh barunya ini Dan disitu ia tak sengaja melihat berita tentang Pembunuhan bayi yang pernah ia masuki Ternyata orang tuanya saat ini sudah di penjara Setelah itu Choi ditelpon oleh temannya Untuk datang ke sebuah bar Choi diajak mabuk padahal tubuh ini Tak pernah sama sekali minum Dan tujuan dia disuruh kemari Rupanya untuk bertemu dengan CEO Taikang Karena Choi ditunjuk sebagai talent model Untuk acara yang akan diadakan perusahaan Taikang Choi jelas tak asing dengan CEO Taikang ini Secara dia pernah ada di tubuh kakaknya Choi tak mau ambil pusing dengan berpesta pora bersama-sama para wanita Dan tanpa sadar ia mabuk Dan terbangunlah ia karena dibangunkan oleh kakaknya Lalu setelahnya Choi diminta membantu si kakak yang punya bisnis kafe Dan Choi pun menurutinya Betapa terkejutnya Choi saat ada tamu lain yang datang Ternyata tamunya adalah Jisuk mantan kekasihnya Dan Choi seketika teringat masa-masa indah dengannya Tapi kini Choi hanya bisa memandangnya saja Bahkan terkesan gerogi saat Jisuk mendekat untuk mengambil kopi pesanannya Sampai akhirnya Setelah tahu Jisuk tiap hari kesini Dan tahu saat ini Jisuk telah menjadi seorang novelis sesuai cita-citanya Choi pun berusaha mendekatinya kembali Dengan membeli novelnya Sebab ternyata oh ternyata Jisuk menulis novel tersebut Rata-rata berdasarkan hidupnya dengan hidupnya Choi Kesedihan Choi bertambah Ketika ternyata pria yang waktu itu pernah mengantarkan Jisuk pulang Ternyata adalah mama seibarnya sendiri Besoknya ketika Jisuk kembali datang Choi langsung mendekati dengan mengaku sebagai penggemar Dan Choi menawarkan ide tulisan untuk Jisuk Yaitu serangkaian kematian seorang pria Yang padahal dia tengah menceritakan dirinya sendiri Setelah mendengarkannya panjang lebar Jisuk rupanya tertarik Dan tak lupa setelah pulang Choi meminta tanda tangannya Yang ternyata pulpen yang dipakai Jisuk untuk nulis itu Merupakan pulpen pemberiannya dulu Setelah hari ini mereka berdua selalu mengobrol Menceritakan semua tentang kematian itu Sampai akhirnya hujan pun turun Lalu terjadi momen romantis ketika Choi membawakan payung untuknya Tapi tak lama setelah itu Terjadi kecelakaan yang membuat Choi sepontan teriak histeris Karena kata beberapa saksi Korbannya adalah wanita yang sering datang ke kafe Disini Jisuk seketika bersedih Karena ia teringat masa lalu ketika mendengar Choi tewas Responnya hampir sama seperti Choi tadi Saat buru-buru melihat kecelakaan yang dikira Jisuk Esoknya Jisuk bahkan mengunjungi makam Choi karena kangen Choi mengawasinya dari kejauhan Dan setelah Jisuk pergi Choi melihat makamnya sendiri disana Lalu tak lama datang ibunya Choi juga Yang seketika membuat Choi sedihnya bukan main Setelah drama tangis tangisan itu selesai Choi menyerahkan semua uang simpanannya untuk sang ibu Choi berpura-pura jadi orang lain Dengan mengatakan anak ibu sudah berinvestasi lama Dan ibu berhak memakai semua ini Sekarang giliran Choi menceritakan ending Dari semua pengalamannya ke Jisuk Sekarang Gus mengatakan dirinya adalah Choi pasangannya Karena itu memang tujuan Choi dari awal cerita ke Jisuk Saya ada 7 tahun yang berhubungan Sebelum kopi Saya hanya mencari Saya hanya mencari Choi Sayangnya Ketika Choi sedikit lagi selesai menjelaskan maksud dari semuanya Tiba-tiba mereka ditabrak mobil yang dikendarai CEO perusahaan Tae Kang Jisuk tewas Choi tewas lagi Maksudnya apa? Kenapa kok CEO Tae Kang sengaja Bahkan kayak udah tahu apa yang dialami Choi karena dia ternyata Nah jawabannya Karena dia ternyata selalu ada di tiap kali Choi ganti tubuh Maksudnya apa? Kita tunggu saja di season keduanya Jisuk